Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Giveri pada full food truck ini terjadi masalah pada haun meter dan kilometer yang tidak bisa ditampilkan pada display monitor di samping itu untuk temperatur oli juga tidak bisa ditampilkan untuk menyelesaikan masalah ini pertama kita buka menu diagnostik untuk mengetahui kode kesalahan yang ditampilkan pada menu engine system terjadi masalah operating file sehingga kode kesalahan tidak bisa ditampilkan kemudian pada menu info display system terdapat communication error pada data link MID 128 untuk detail dari kode kesalahannya adalah MID 140 PSID 200 FMI 12 Hai dan ada juga kode kesalahan MID 144 PSID 200 FMI 9 dan ada juga kode kesalahan MID 144 PSID 200 FMI 9 dan berikut ini adalah penjelasan untuk kode kesalahan MID 140 PSID 200 FMI 12 kemungkinan kerusakan terjadi pada kabel data kabel harnes atau kode kabelnya selanjutnya untuk MID 144 PSID 200 FMI 9 data link interruption disini dijelaskan kemungkinan ada kerusakan pada kabel data link diantara engine control unit dengan veku kemudian untuk kode kesalahan MID 144 PSID 212 FMI 9 kemungkinan masalahnya terjadi pada kabel data link diantara tacho graph dengan veku untuk kerusakan kabel data link pada kendaraan Volvo Truck sering terjadi pada kabel harness di sebelah kiri engine jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada kabel harness tersebut jadi inilah kabel data link yang saya maksud disini terdapat dua pasang kabel ada data link tipe slow link dan quick link setelah dilakukan pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kabel data link warna orange putus untuk kabel data link ini bisa juga disebut information link jadi jika terjadi masalah pada kabel ini biasanya HM dan KM pada layar monitor tidak bisa ditampilkan atau no data sekarang kita lakukan perbaikan pada kabel tersebut karena kabelnya kurang panjang maka bisa kita sambung dengan kabel yang ukurannya sama dan kabel sambungan tersebut harus kita pelintir juga sama seperti kabel data link untuk mengurangi gangguan dari luar setelah proses perbaikan selesai selanjutnya kita ratikan kabel tersebut oke teman-teman setelah dilakukan perbaikan selanjutnya kita lihat pada display monitor di sini untuk total engine power sudah bisa ditampilkan kemudian kilometer dan sensor oil temperature juga sudah bisa ditampilkan oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati